Saya mulai bahas mungkin dari kondisi makro ya Dimana memang fokus Indonesia sekarang itu kan Kurang lebih adalah dari KTT G20 ya Dimana banyak berita yang keluar akhirnya Presiden Jokowi bisa membuat hutang Indonesia itu hilang gitu Dalam artian ada beberapa negara yang mau investasi Kalau misalnya kita lihat lebih lanjut Dimana investasi yang akan dilakukan oleh beberapa negara Termasuk Amerika Serikat itu kan lebih ke arah Mengurangi ketergantungan kita negara Indonesia Dalam menggunakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan baku Atau bahan dasarnya itu batu bara Jadi pemerintah-pemerintah dunia itu concern bahwa Sekarang ini iklim yang ada di dunia itu sudah semakin panas Terus juga ada yang banyak yang mention bahwa global warming dan lain sebagainya Yang harusnya juga mulai kita beralih ke energi yang ramah lingkungan Jadi kalau kita perhatikan dana sebesar 20 miliar USD Atau kalau misalkan ditriliunkan mungkin 300 triliunan kali ya Itu nanti akan digunakan untuk mengembangkan atau develop Pembangkit listrik-pembangkit listrik yang tidak menggunakan bahan bakar fosil Bahan bakar fosil itu ya batu bara terus minyak dan lain sebagainya Jadi lebih yang keramah lingkungan seperti pembangkit listrik tenaga air Atau misalkan tenaga surya dan lain sebagainya Nah ini mungkin dalam jangka panjang kita nggak mungkin bilangnya 1-2 tahun ke depan Ya mungkin bisa sampai 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan Karena proses ngedevelop pembangkit listrik itu nggak semudah itu dan nggak segambang itu Jadi mungkin demand batu bara ke depannya pun pasti akan turun Tapi kalau kita lihat Ini short term jangka pendeknya memang untuk harga batu bara itu kan kembali lagi ke atas angka 300 ya Nah kondisi ISG sendiri gimana nih? Kita bisa lihat mungkin sebentar ya Saya matiin dulu Sebentar Nah teman-teman kelihatan nggak disini Oke IHSG kita sendiri kondisinya sekarang tuh lagi kayak gimana sih? Teman-teman bisa perhatikan memang pergerakan IHSG itu kan kecepatan Senderungan ranging ya Beberapa kali kalau kita lihat jangka pendek nih Nah ini kan enak nih Gambarnya jelas Sudah beberapa kali nembus angka 7.014 yang merupakan angka resistennya Ternyata kalau kita lihat Kita perhatikan lebih detail Ada support lagi nih di bawah sini Di angka 6.966 Itu merupakan angka support kuatnya Hari ini pun juga tadi sempat ISG itu ada di bawah angka 7.000 Tapi berhasil hari ini Bergerak naik lagi nih Ditutupnya rebound Ada di angka 7.014an Nah Mungkin kalau kita lihat apakah pergerakan market kita akan kecepatan Bakal kayak gini Saya melihat sih mungkin saja Karena memang IHSG sekarang itu Minim sentimen ya Dalam artian sentimen yang bisa buat Bener-bener ngedongkrak market Kondisi jangka panjangnya Ini short term jangka pendek Laporan keuangan di kuartal ketiga Banyak yang bagus Tapi itu malah dijadikan Aksi shell on news Masuk ke kuartal 4 gimana? Biasanya kan kuartal 4 itu saham-saham Kayak konstruksi Terus saham-saham Property Itu kan akan melaporkan Pencapaian target mereka di awal tahun ya Apakah mereka achieve target Atau biar Selain itu juga Selain dari konstruksi dan juga Property juga kalau misalnya kita melihat Ada kayak misalkan Let's say Komoditas terutama batubara Biasanya demandnya pick up Tapi itu kayaknya Gak berpengaruh di market kita sekarang Karena memang In a valuation wave Market kita Saham-saham ini Bisa kecenderungan itu Udah agak premium gitu Kalau misalkan kita ngomongin Dari sisi IHSG Nah Kalau misalkan kita melihat Lalu apa nih yang menarik Mungkin kita Bagi-bagi aja ya Teman-teman yang tipikalnya Adalah tipikal trader Small mid cap itu masih banyak yang bagus Kayak misalkan let's say Contohnya winter mark itu masih oke Dia berpotensi ngebentuk Contination bullish Terus lihat juga sama Masih bagus Dia juga ada patternnya juga mirip Terus Kalau misalkan ditanya bumi gimana Bumi pergerakan udah sideways Udah gak menarik Udah gak bisa Nempus akar 200 lagi Orang-orang sudah mulai switching Mappi Itu Udah mulai gagal Uptrendnya Jadi teman-teman yang Minggu kemarin kan Saya kasih rekomendasi Buy Tapi ketika dia udah keluar Uptrend channelnya Lebih baik di Atlus dulu Terus mapanya juga Kurang lebih Harganya udah premium Kecenderungan Sudah gak bisa Lebih tinggi lagi Takutnya Yang ada malah potensinya Malah turun gitu Nah Kalau misalkan ada yang tanya nih Kalau S hardwarenya gimana S hardwarenya Kalau saya lihat secara teknikal Memang Sekarang ini kan dia Berusaha untuk Keluar dari Dari downtrend channelnya Jangka panjang Ini kan teman-teman bisa lihat Itu kan downtrend Buanget Nget Nget Nah Kalau misalkan kita lihat Jangka pendek Ya ini mungkin dia Berpotensi Untung membentuk Sebuah pattern Double bottom Tapi kalau kita lihat Pattern double bottomnya itu Bakalan sangat lama nih Dalam artian Kalau misalkan ini kan Bottom pertama nih Kalau misalkan kita asumsikan S kalau turun Bisa sampai ke range Bawah angka 500 lagi gitu Hari ini kan 535 Ya misalkan sampai ke Angka 500 Habis itu rebound lagi Itu butuh Kurang lebih 2 sampai 3 bulan Jadi kalau misalkan Teman-teman mau ngehold S hardware itu Secara teknikal Jangan panjang Kalau misalkan Ngomongin fundamentalnya Gimana Fundamentalnya S hardware itu Belum ada perubahan Dalam artian kan Memang Harusnya Pemulihan ekonomi Konsumsi masyarakat yang naik Yang ada di Indonesia Itu jadi sentimen Cukup positif Tapi kita perlu Lihat lagi nih Orang-orang ini Sekarang yang di Indonesia Itu spendingnya Kemana sih Uangnya itu Habisnya kemana Kalau misalkan kita Coba pilah-pilah Konsumsi rumah tangga Paling banyak Itu yang pertama Adalah di energi Kayak BBM Kayak gas Itu Berasa nih Orang-orang yang Dulunya BBMnya pakai subsidi Harga BBM Subsidinya naik Orang-orang yang pakai pertama Harga pertama Kenaik Pasti Kegerusnya Konsumsinya itu Di sisi BBM Gas juga sama Walaupun harganya itu Sudah di capping Sudah stabil Tapi tetap aja Konsumsinya kan Pasti akan naik Makanan Jadi Lebih ke Sembako ya Ibaratnya ya Kayak misalkan Produk-produk yang Sandang pangan papa Nah Untuk S-Hardware Ini kan mereka Lebih jualan Produk-produk Tersier ya Bisa dikatakan Jadi Mungkin Secara fundamental Masih belum cukup menarik Volume menjualan Juga Kalau misalkan kita lihat Adalah pohon keuangan Flat Bahkan Kecenderungan agak turun Dibandingkan dengan Kuartal sebelumnya Nah Terus ada lagi yang tanya Astra International Gimana AC jelek Saya melihat teknikalnya Dia udah jebol Teman-teman disini Secara teknikal Dia jelek Tapi Kalau teman-teman Perhatikan Hari ini tuh Ada doji nih Patternnya dia itu Candlenya hari ini Dia ngebentuk doji Kelihatan gak sih teman-teman Saya gedein dikit ya Nah Ini nih Kayak gambar salibnya Atau gambar Apa namanya Pedang Doji ini Kalau misalkan kita Ngebaca dari Apa namanya Candlesticknya Itu kan berarti Mengasumsikan bahwa Ketika Hari ini turun Tiba-tiba Ditarik naik lagi Sampai harga Kayak Opening hari ini Dan kalau misalkan kita Lihat Beberapa hari terakhir Volumenya itu Banyak yang jual Terus Pergerakannya itu Turun Nah Teman-teman lihat Satu dua tiga empat Ada empat Empat volume itu Merah Dan candle-nya Merah terus Hari ini Ijo volume beli tinggi Patternnya doji Artinya apa Orang-orang udah berasumsi Astra Internasional Di harga sekarang Di tutupan 6175 Itu udah dirasa Murah secara teknikal Jadi besok Ada potensi Astra Internasional Itu untuk rebound Kalaupun rebound Mungkin dua tiga hari doang Ini adalah murni Tactical Rebound aja ya Saya gak ngomongin Fundamental sama sekali Ini saya Analisisnya Dari sisi teknikalnya Nah Kalau misalkan teman-teman Mau coba betting Besok masuk Langsung hajar kanan Itu masih gak apa-apa Tapi Perpendek aja Batas Cut loss-nya itu Enaknya di harga lowest-nya Hari ini Karena kan kita mainnya Trading pendek ya Kalau trading pendek Ya berarti kita Ngeset Area support-nya itu Gak usah tinggi-tinggi Gak usah rendah-rendah Jadi nangka 6100 Itu merupakan support Kuatnya Astra Internasional Jadi kalau tembus Di bawah angka 6100 Let's say 6075 6050 Udah itu di cut loss aja Terus Next Ada yang tanya Seberapa akurat Data Dan case titik Di RTI Itu harusnya cukup akurat Karena RTI itu Biasanya update-nya itu Harian Kalau gak mingguan Kalau misalkan Teman-teman Cuma melihat Kayak Valuasi Itu harusnya Masih-masih relate Berita-berita Juga bahkan Biasanya update-nya Tiap hari Jadi gak apa-apa Kalau misalkan Teman-teman mau Mencoba RTI Sebagai salah satu Aplikasi Buat ngebantu Teman-teman cari data Itu masih cukup oke Kalau RTI Saya juga Biasanya juga pakai Adaro Ada yang tanya Adaro masih belum menarik Beberapa kali Hari ini Beberapa hari terakhir Dia ngebentuk Oh ininya udah ketutup nih Kan kemarin ada gap ya Disini Nah gapnya udah ditutup Jadi Potensinya bakal turun lagi Kalau ditanya Menarik gak Harga batu barah oke Tapi kalau saya lihat Masih belum ada Tanda-tanda Adaro ini Bakal bergerak uptrend Kuat Mungkin jangka panjang Potensi uptrend Tapi untuk jangka pendek Saya masih belum yakin dulu Jadi ini Lebih baik Ke time frame Time horizonnya Teman-teman Buat investasi nih Hari ini kan Diangkat 3570 Kalau misalkan Besok mau beli Ingat batas Stop lossnya Diangkat 3460 ya Itu untuk Untuk si Adaro Kalau mau masuk sih Gak apa-apa Karena Ngeliat sentimen Harga batu barahnya Lagi tinggi Tapi kalau misalnya Body hold jangka panjang Saya sih bilang Gak dulu Jadi ini lebih enak Buat trading jangka pendek Scalping-scalping Masuk besok Keluar hari Jumat Masih oke Untuk Adaro Telkom 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 Lihat nih Patternnya teman-teman Bisa lihat Ini kayak ngebentuk Tanda nih Ini turun lagi Turun lagi Walaupun hari ini hijau Apakah besok Tetap hijau Nah ini takutnya Ini kan hijau Merah Hari ini hijau Besokannya merah Ini hijau Gak gerak Malah turun Takutnya besok Merah Kalau saya bilang Jadi kalau misalkan Mau aman Nunggu bergeraknya Ranging aja Di angka 4.000 Di atas angka 4.100 lah Kalau mau aman Sampai 4.500 Itu baru boleh kita Katakan ranging Kalau disini kan ada potensi Dia bakal Turun ke bawah 3.000 nih Let's say Kalau misalkan Turun ke bawah 3.000 Bisa rangingnya disini nih Bisa sampai ke 3.940 lah mungkin 39.30 39.40 Itu untuk batas Supportnya Dari si Telkom Jadi kalau misalkan Teman-teman mau Tambung beli Kalau buat Investment jangka panjang Antri aja di bawah Tapi kalau misalkan Mau trading Jangan masuk dulu ADMR ADMR kemarin Kayaknya Kok Siapa aja ya Kok Bili Tere Sama Jogi Pada ngebahas ADMR ya Pada Pada optimis nih Optimis beli-beli-beli Wah Apa tuh beli Minus 4% tuh Suruh beli Kalau saya ngeliat Mungkin ini Koreksi yang cukup wajar Karena hari sebelumnya itu Naiknya juga signifikan ya Naik 8% Hari ini minusnya 4% Masih cukup oke lah Kalau misalkan Kita bilang Dia terkoreksi Dan secara volume pun ADMR ini Turunnya Merahnya Gak begitu besar Jadi kemungkinan Besok Kalaupun turun Kita tampung beli Di harga bawah aja Kalau misalkan kemarin Ngikutin rekomendasinya Kobi Li Ngikutin rekomendasi Tere Masuk ke ADMR Antri beli aja Di angka 18.40 18.30 Buat average downnya Gitu Kalau misalkan Tadi pagi Gak sempet Apa namanya Gak sempet cut loss ya BBYB 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 itu Dari kemarin Berpotensi Untuk membentuk Inverse head and shoulders Ini nih Satu Ini headnya Ini head shoulder Kanan yang kedua Tapi masih belum kebentuk Kalau belum kebentuk ini Kalau kelamaan Saya takutnya Dia malah bergerak Ranging nih Jadi dia Rangingnya itu disini Di angka 780 Sampai 1015 Nah Tinggal teman-teman Perhatikan aja Kalau misalkan Lagi ranging gini Dimanfaatkan Buat teman-teman Masuk di angka 790 Let's see 800 Nanti jual lagi Di angka 1000 Tapi kalau ternyata 1000nya dia tembus Bisa sampai ke 1015 Berarti dia Head and shoulders Inverse head and shoulders Konfirmasi Dan dia bisa naik Gitu Tapi kalau di harga sekarang Lebih enak Buat trading Jangan pendek aja Untuk BBYB XL Ada beberapa Yang nanya XL Wah hari ini XL jebol ya Secara Secara fundamental Belum ada perubahan Apa-apa ya Saya dari kemarin Cuma lihat Bacain berita Cuma bacain beritanya Telkom Secara teknikal Udah keluar sideways Dia jebol Takutnya Kalau misalkan Dia besok masih merah Dia bakal bergerak Uptrend Tapi ada potensi juga Orang-orang Untuk buyback Jadi ada potensi Untuk rebound Nah kita lihat aja Besok lebih banyak Yang beli Apa yang jual Kalau volume belinya Tiba-tiba naik Mungkin dia bisa balik Ke angka 2350 Hari ini kan 2260 Ya tutupan ya Ya kalau misalkan Besok naik Ternyata volume belinya Tinggi Langsung perhatikan aja Jadi buat scalping Scalping jangan pendek Misalkan udah ketinggalan Udah masuk di 2300 Gak apa-apa 2350 jual Tapi kalau ternyata Besok 2260 Dia makin turun Ke 2200 21 Bahkan 2100an Lebih baik Jangan masuk dulu Itu untuk Excel ya Jadi kalau misalkan Mau coba Betting Mau akumulasi Mau coba Apa namanya Memanfaatkan potensi Reboundnya Boleh Tapi harus ingat ya Harus berani agresif Untuk stop loss Untuk si Excel ini Bumi Tadi udah Saya bilang Gak begitu menarik Karena dia bergeraknya Udah ranging Volumenya juga Udah mulai kecil Jadi udah gak enak Buat di tradingin sih Kalau saya bilang Orang-orang sudah mulai switching ya Dari kemarin itu Kalau saya lihat Beberapa Banyak yang udah mulai masuk Pesaham-saham perkapalan Kayak Winterman Kayak Leat Tadi saya di Di awal udah cukup bahas Udah Patternnya itu Udah mulai ngebentuk Continuation bullish ya Baik ini Kalau Wintermar ya Ini wins Berpotensi ngebentuk Inverse Inverse Continuation bullish flag Kalau Leatnya Continuation penan nih Sama Mirip Jadi si Leat Sama si Wintermar PTBA mungkin Pergerakannya Masih ranging Di bawah-bawah aja Ini sekarang ada support Baru nih Di angka 3460 Ada gap Di angka Sini nih Ya Sunur letter Pasti bakal ditutup ya 3660 Di angka 3560 Sampai 3660 Itu adalah Apa namanya Gap Yang dibikin Sama PTBA Kemarin Surer letter Bakal ditutup Jadi kalau temen-temen Mau coba Trading jangka pendek Ingat ya Batas stop lossnya Di bawah 3460 Itu untuk PTBA Tapi kalau misalnya Saya ngeliatin secara Historis PTBA itu cukup Agak lama ya Dia Nutup Gapnya Disini bahkan ada gap Belum ditutup sama dia Nih Disini dia ada gap Tapi belum ditutup Di angka 3900 Jadi gapnya Jadi malah ada 2 Gitu Yang di atas Sama yang di bawah Kalau saya liat sih Mungkin di bawahnya Kalau ternyata Dia gak berhasil Naik Ini pasti Bentuknya kayak tangga Nih gak enak Turunnya Ini sideways Turun Sideways Sideways Turun Ini kan pasti Kalau saya ngeliatnya Dari secara historis Pasti bakal sideways Sideways lagi Kemungkinan sidewaysnya Bisa sampai 2 mingguan Gitu loh Kalau saya liat secara historis Kan ini dari tanggal berapa 19 Oktober Sampai 9 November Ya 2 minggu Hampir 3 minggu Gitu loh Ini kemungkinan bakal sama Ini udah 1 Udah 1 minggu nih Udah jalan 1 minggu lah Kita asumsikan Mungkin kurang 2 minggu lagi 1 minggu setengah lagi Baru dia bakal Apakah dia bergerak naik Atau malah turun lagi Itu untuk PTBA United Tractor United Tractor Potensi rebound Saya ngeliat United Tractor Potensi rebound Tapi hanya teknikal aja ya Mungkin ini diakibatkan oleh Harga Kemarin ya Kalau kita ngeliatkan Kemarin tuh Yang untuk harga batu baranya Itu tiba-tiba Yang R300 Sekarang udah Sentimennya udah habis Hari ini kayaknya Orang-orang taking profit Tapi ternyata Di candle terakhir ini Keliatan gak sih Bentar ya Di candle-nya yang sini nih Nah Di candle yang ini tuh Tiba-tiba Candle hari ini Ketika dia turun Koreksi Dikiranya cuman Momentum trading aja Malah ditarik naik lagi Jadi kalau saya lihat sih Mungkin masih ada potensi Untuk United Tractor Buat rebound Tapi Ya temen-temen tau sendiri lah United Tractor tuh Pergerakannya sangat-sangat lambat ya Jadi untuk dia bisa naik 5% dalam satu hari Itu menurut saya Agak-agak jarang sih Kemungkinan naiknya Mungkin cuman Mentok-mentok 1% 1,5% Itu udah cukup menarik Buat United Tractor Gitu Adaro Tadi saya udah bahas Saya gak begitu suka MDKA MDKA ini Sudah mulai harga premium Orang-orang sudah mulai Sudah mulai berpikir Tapi kalau saya ngeliat Ini masih patternnya Masih menarik nih Karena MDKA itu Solid Dia bergerak uptrend Jadi dia Beberapa kali Apa namanya Membentuk higher low Ini kan low pertama nih Ini low pertama Pelan-pelan Membentuk higher low Naik tangga lagi Membentuk higher low Naik tangga lagi Sekarang membentuk higher low Kemungkinan Kalau misalkan Kayak gini Saya ngelihatnya Harga terendah Low terendahnya Itu kita Jadikan patokan Untuk membuat support Kayak ini nih Harga low terendahnya Kan ada disini ya Teman-teman Kelihatan kan ya Di angka 4420 nih Di Di apa namanya Di shadow candle Hari terakhir ini Kan merupakan low Harga terendahnya Berarti kan Harga low nya Itu lebih rendah Dari sini Jadi kita asumsikan Untuk 4420 Merupakan supportnya dia Terus ada support lagi Untuk MDKA Di Sini nih 400 Jadi supportnya dia Ada 2 4420 sama 400 Kalau ditanya Resistennya berapa Gak apa-apa Di hold aja Gak usah ngelihat Resisten Kalau MDKA Kayak Kalau patternnya lagi Uptrend kayak gini Kita gak usah Perhatikan resisten Kita perhatikan aja Level supportnya Kalau dia jebol Level supportnya Berarti dia bakal Bergerak down trend As long as dia Belum ngejebol Level supportnya Yaudah kita hold aja Gak usah dijual Gitu Untuk MDKA Masih oke Karena dia masih Bergerak uptrend SMGR SMGR udah patah ya Trendnya Trendnya SMGR udah patah Hari ini Turunan juga cukup Dalem Kalau saya lihat sih Mungkin ini momentum Teknik Bukan momentum Teknik Momentum orang-orang Pada buang barang Karena kalau kemarin Saya Hari ini Bahkan tadi pagi Saya sempat ngobrol Sama teman-teman Analis saya Mengatakan bahwa SMGR Dan juga beberapa Saham semen lainnya Kayak INTP Itu adalah salah satu Saham favoritnya Investor asing Kenapa? Karena pertama Dia adalah saham B-caps Yang kedua SMGR ini Suka bagi-bagi Dividend Jadi Bagi investor asing Yang mereka Mindsetnya memang Invest untuk jangka panjang Perusahaannya membagi Dividend dengan rutin Adalah perusahaan yang cukup Menarik untuk Diinvestasikan Dan salah satunya Ada SMGR Terlepas Kalau kita ngeliatin Dua hari Tiga hari Belakangan Investor asing Itu pada Net sale semua Di saham-saham B-capsnya Gak terkecuali Di saham SMGR Kalau saya ngeliat sih Mungkin Sentimennya adalah Orang-orang itu kan Optimis ya Dengan kondisi market Amerika Serikat Jadi mungkin mereka Pada outflow di Indonesia Mereka pada narik barangnya Dan masuk lagi ke Amerika Serikat Itu mungkin Masih Masih belum pasti ya Saya belum bisa pastikan itu Tapi ini Ya Disclaimer on aja Untuk saham-saham Yang biasa dipegangin Sama asing Kok dari dua hari terakhir Banyaknya net sale Kayak gitu Terus Ada yang tanya Indika energi Mungkin tadi udah ya Indi Indi Hari ini baru aja Nutup gap Ini kan ada gap ya Di sini teman-teman Di angka 2870 Sampai 2810 Itu ada gap Hari ini udah ditutup Hari ini tutupan 2790 Jadinya Kalau saya lihat Berpotensi Untuk Balik lagi Ke Angka 2670 Untuk intinya Karena Kenapa saya bilang gitu Karena ketika hari ini Dia kan Sempat tertinggin Di 8270 Persis di Angka gapnya Ada 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 Saya dulu Dikit Teman-teman Kelihatan gak ya Nah ini Saya gedein Bentar Ini kan persis Oh gak begitu Kelihatan ya Ya Gini lah pokoknya Ini tuh Persis Di harga Tertingginya Dia tuh Nutup Gap Abis itu Dibalikin lagi Tutupannya tuh Di bawahnya Harga opening Eh Dia Di bawahnya Harga gapnya Di angka 2880 Ini tadi Jadi Kalau saya lihat Mungkin Orang-orang Cuman manfaatin Tiga hari terakhir Dia bergerak Up trend Hari ini jualan Kemungkinan besok Masih akan ada buangan Jadi Kalau misalkan Teman-teman Belum punya Lebih baik Tampung di bawah Aja Di range harga Let's say Di 2750 Untuk tampung Indy itu Masih cukup oke Gitu Antam Permetalan Mulai rame ya Beberapa hari terakhir ya Antam Hari ini Koreksinya Dalam ya Saya takutnya Antam ini Bakal potensi turun lagi Ke bawah 1760 Tapi Kalau teman-teman Ngelihat Ini Kalau misalkan ya Kita asumiskan Besok rebound Reboundnya Let's say Gak usah Banyak-banyak lah Naik 1% aja Udah cukup Garis MA nya Yang warna hijau Ini bakal Nge-break Bakal nge-cross MA 100 nya MA 20 nya Warna hijau Bakal nge-cross yang MA 100 nya Artinya Akan ada potensi Golden cross Kalau ada golden cross Berarti bisa kita Asumsikan dia Akan bergerak uptrend Gitu Jadi Kita harap aja Besok Antam gak semakin turun Jadi Kalau saya lihat sih Mungkin ada potensi Rebound sih besok Karena hari ini Turunnya dalam ya 6% Orang-orang pasti Berasumsi Udah pada mulai Buy back Tapi kita gak tau nih Kondisi market besok Bagaimana Tapi kalau misalkan Besok itu Ternyata dia Tetap Ijo Nah Potensinya Mungkin besok Atau lusa Akan-akan Terjadi golden cross Di antara MA 20 Sampai Ke MA 100 nya Gitu Pegas 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 boleh koleksi Beli Karena dia mulai Stabil Di angka 1800 tuh Support kuatnya tuh 1800 nih Berapa hari nih 1, 2, 3, 4, 5 5 hari dia Ranging di angka 1800 Habis itu naik lagi Naik lagi Naik lagi Kalau saya bilang Koleksi aja Pegas Karena mungkin Ini akan ada Momentum Short term Untuk Pegas Bisa Bergerak naik Atau bergerak Ribbon dari Angka 1800 ini tadi Jadi kalau teman-teman Mau coba beli Pegas Gak apa-apa Beli aja Karena saya lihat Masih cukup menarik Untuk Pegas Kita koleksi Gitu Terus Ada lagi yang nanya Esa Surya Esa Perkasa Esa sih Kembali Kembali bergerak Kembali bergerak Downtrend ya Bukan downtrend sih Kembali Ke range sidebase nya Dia yang disini Yang disini nih Di range ini nih Nah Di angka 1930 Sampai 1035 Saya Kalau misalkan Mau coba beli Lebih baik saya Anter dibawa aja Di angka 1940 1950 Itu udah Udah boleh masuk Hari ini kan Washing 990 ya Ya berarti kita Asumsikan aja Besok Esa masih Berdektor koreksi ya Jadi kita bisa Buy on weakness aja Gak usah terlalu agresif Untuk si Esa ini tadi Kita belinya Di 940 Atau kalau misalkan Sedikit optimis ya 950 Nanti kita jualnya Nanti kita jualnya di angka 1000 Atau di atas Angka 1000 Let's say 1020 Atau 1030-an Terus Ada lagi yang nanya Elsa nya gimana Tadi kan udah Beberapa Elsa Elsa masih belum Oke sih Saya bilang Nggak Saya bilang Kalau Elsa ini Mungkin bakal ranging Di angka 340 Sampai 352 Jadi Kalau teman-teman Baru mulai Masuk Lebih banyak Saham-saham lain Yang sekarang Lagi banyak Diperdagangkan Dan teman-teman Bisa lihat disini Secara volumenya Juga begitu banyak Jadi lebih baik Kita cari yang lain aja SMRA Beberapa Property Thirdliner Udah mulai naik Karena itu tadi Saya mention kan tadi Di awal Menjelang akhir tahun Itu biasanya Saham-saham Property Dan juga Infrastruktur Bakal mulai Merealisasikan Target Yang mereka set Di awal tahun Kayak misalkan Udah berapa Persen nih Proyek yang didapat Saham-saham Infrastruktur Atau misalkan Kalau property Marketing salesnya Udah berapa persen nih Dari target Awal tahun kemarin Makanya Kalau saya lihat Beberapa Saham-saham Property Memang sudah ada Yang naik Karena Kalau saya coba Cross check Memang Beberapa Ada yang sudah Mulai Achieve Atau Sudah mulai Mendekati target Let's say Udah 70% Ke atas Dari total target Marketing sales Di tahun ini Udah cukup menarik Gitu Dan SMRA sendiri Mungkin secara Teknikal Masih belum ya Karena Marketing sales Terakhir Saya belum Lihat sih Kayaknya sih Masih belum ada Perubahan ya Karena Mungkin saya Bakal Double check lagi Tapi Seingat saya Itu terakhir SMRA Itu cuman Jualan yang ada Proyeknya Dia itu Yang ada di Bogor Ya Perumahan yang ada Di Bogor Sama di Sentul Sama Yang di Bekasi Tuh Gak tau deh Launchingnya Perekapan saya Belum pasti Jadi Belum 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 Baca detail Dari Marketing sales Nya banget Tapi Balik lagi Ke teknikalnya Mungkin Pergerakan SMRA Masih bergerak Ranging Di bawah ya Jadi ini Fase-fase Distribusi Fase-fase Akumulasi Orang-orang Kalau misalkan Mau coba beli Karena Kalau saya Ngelihat Mungkin Pergerakannya Bakal agak lama Ya Karena dari Bulan Oktober Sampai sekarang November ini Masih belum bisa Bergerak Pickup Naik Untuk SMRA Arna Arna Udah Arna ini Udah Udah Ngebentuk Ini nih Udah Sempet Ngebentuk Flag Continuation Bullish flag Disini Dia ranging Agak turun Abis itu Naik lagi Saya lihat Mungkin dia Bakal Kayak gini Lagi nih Bakal ranging Lagi Kalau Ditanya Rangingnya Belinya Di harga Berapa Enaknya Disini Di angka Lowest Hari ini Itu 975 Range Belinya 975 Sampai 990 Beli Aja Disitu Hari ini Kan Tentu berapa Persis 1000 Ya Besok Kita Ekspektasi Harusnya Masih bisa Turun Dikit Mungkin Kita hold 4 hari 5 hari Sampai Minggu Depan Abis itu Baru Dia Bakal Melanjutkan Penguatan Kalau Saya Ngeliat Arna Masih Masih Oke Sih Saya Masih Masih Suka Sama Arna Pergerakannya Masih Bagus Buat Jangka Pendeknya Level Stop loss 975 Sampai 950 Itu Untuk Karena SCMA SCMA Masih bergerak Uptrend SCMA Agak menarik Fundamentalnya Dimana Teman-teman Tahu Sendiri Bentar Lagi Akan Ada Piala Dunia Yang Dapet Licensenya Itu Adalah SCTV Punyanya SCMA Itu Sendiri Dan Secara Apa Namanya Market share Terutama Untuk Yang OTT SMA Itu Kalau Enggak Salah Bahkan Menguasai Market share Yang ada Di Indonesia Mungkin Procek Lagi Kalau Saya Salah Tapi Kayaknya Dia Sudah Market share Terbesar Untuk Produk OTT Yang Ada Di Indonesia Tapi Lucunya Karena Dia Ngebeli Licensenya Itu Untuk Yang Piala Dunia Itu Harganya Tinggi Dia Boncos Disitunya Dia SCMA Ini Ibaratnya Kemahalan Beli Licensenya Walaupun Kalau Kita Lihat Mungkin Long term Cukup Bagus Tapi Kalau Misalkan Kita Lihat Misalkan Kita Bisnis Bisnis Abal Kita Ngelihat Ada Orang Ngebeli Suatu Barang Dengan Hargan Terlalu Tinggi Ya Kita Bilangnya Itu Rugi Karena Harganya Terlalu Tinggi Kitanya Yang Beli Jadinya Boncos Tapi Kalau Misalkan Kita Ngomongin Ini Nggak Cuman Buat Sekarang Doang Kok Sekarang Ini Memang Buat Menarik Pangsa Pasar Baru Tapi Ketika Udah Pangsa Pasarnya Ada Yang Baru Dan Pangsa Pasarnya Meningkat Dalam Jangan Panjangan Pasti Bagus Juga Jadi Rugi Sekarang Dengan Asumsi Di Beberapa Bulan Atau Beberapa Tahun Kedepan SMA Bisa Mendapatkan Keuntungan Nah Inilah Strategi Yang Dilakukan Ketika Dia Beli Lisensinya Untuk Piala Dunia World Cup Tahun 2022 Ini Gitu Sih Tapi Kalau Strategin Masih Uptrend Masih Nggak Apa Di Hold Aja Kalau Bisakah Baru Mau Beli Yaudah Enggak Apa Koleksi Beli Aja Di Angkat 250 Hari Ini 260 Ya Besok Beli 258 Masih Oke Kalau Saya Bilang Misalkan Kita Mau Coba Beli SCMA Gitu Terus Ada Lagi Yang Tanya Artu 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 Gara 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 Beberapa Hari Terakhir Saham Digital Rame Pergerakannya Sudah Mulai Bergerak Uptrend Dan Dia Sekarang Sudah Ada Di Atas Sengkama 20 Oke Kalau Teman Teman Mau Coba Beli Artu Ya Mungkin Jangan Di Harga Sekarang Mungkin 6100 Aja Atau 6200 Kalau Misalkan Mau Hajar Kanan 6250 Time Framenya Harus Dipanjang Berarti Jadi Level Stop Lossnya Mungkin Di Bawah 5500 Jadi Level Stop Lossnya Kalau Misalkan Mau Hajar Kanan Masuk 6250 Stop Lossnya Nanti Agak Di Bawah Aja Di Angka 5000 Dan Level Resist Ditinggiin Bisa Sampai Angkanya 7 475 Atau Pokoknya Di Atas Angka 7000 Tapi Secara Teknikal Sudah Cukup Oke Ini Sudah Berpotensi Dia Berbalik Arah Karena Ini Ada Double Batem Pertama Ini Batem Kedua Sekarang Pun Sudah Ada Di Atas Angka 20 Harusnya At least Dia Bakal Ada Teknikal Trading Jangka Pendek Bakal Bergerak Uptrend Ya Mungkin Dari Harga Sekarang 6250 Sampai Kangka 7000 Kalau Kita Bersikap Optimis Masih Bisa Dapet Untuk Arto Gitu Ada Yang Nanya Pani Saham Kin Wah Pani Ini Saham Small Mid Caps Menjadi Bulan Bulanan Ketika Para Trader Itu Sudah Bosen Trading Saham Batu Barak Terutama Saham Bumi Keliatan Saya Lihat Nih Kin Orang Orang Ketika Dia jebol Di bawah Sini Sudah Mulai Akumulasi Beli Di sini Mereka Orang Akumulasi Beli Di bulan Oktober Awal Dimana Bumi Di bulan Oktober Ini Sudah Mulai Bergerak Ranging Jadi Pani Sekarang Sudah Konfirmasi Inverse Trading Shoulders Ada Target Di angka 14.60 Hari Ini Tutupan 12.25 Gak apa-apa Kalau masih Mau coba Trading Saya Ngomong Ini Trading Bukan Investasi Trading Berarti Time Framenya Mungkin Mentok-mentok 2 Minggu Atau At least 1 Bulan Jangan Di Hot Lebih Dari 1 Bulan Kalau Memang Memang Buat Trading Dan Balik Lagi Pani Kalau Mau Coba Trading Di angka Sekarang 12.25 12.20 Masih Masuk Akal Masih Gak apa-apa Masuk Aja Nanti Antri Jualnya Di atas Angka 1.400 Sama Keen Ya Tadi Keen Double Bottom Walaupun Double Bottom Itu Bukan Dari Downtrend Yang Cukup Tinggi Jadi Mungkin Sekarang Ini Sudah Nyentuh Target Double Bottom Kalau Saya Bilang Keen Malah Ada Potensi Untuk Koreksi Tapi Kalau Saya Lihat Koreksinya Juga Cukup Hajar Mungkin Balik Ke Angka 800 Atau Bahkan Di bawah Angka 800 Di atas Angka 760 770 Itu Masih Cukup Hajar Koreksinya Kini Habis itu Mungkin Dia Bakal Bergerak Up Trend Lagi Karena Kalau Saya Lihat Di sisi Volume Belinya Orang-orang Sudah Dua Hari Terakhir Ini Volume Belinya Tinggi Tiba-tiba Hari Ini Volume Belinya Kempes Itu Artinya Ada Orang Yang Sudah Mulai Jualan Di Harga Yang Mungkin Yang Kemarin Beli Bahkan Di bawah Harga 750 Gitu INKP INKP Dia Berpotensi Membentuk Kontinus Tadi Sedikit Terpaus Nah INKP Berpotensi Membentuk Continuation Bullish Flag Dengan Target Target Eh Bentar Targetnya Itu 19% Dari Harga Ininya Cukup Tinggi Kalau Saya Bilang Buat INKP Oh Berarti Bener Disini 19% 18 19 Bisa Sampai Ke 12 1400 Kalau Saya Bilang Kalau Misalkan Kita Ngelihat Dengan Asumsi Pergerakan Continuation Bullish Jadi Kan Dia Disini Kurang Lebih Kan Pattern Disini Bakal Bentuk Disini Nah Ya Kurang Lebih Disinilah Diangkat 12.000 Kalau Misalkan Kita Sedikit Bersikap Pesimis Dari Harga Sekarang Kalau Misalkan Mau Masuk INKP Masih Gak Apa-apa Dengan Asumsi Tadi Potensinya Dia Bakal Membentuk Continuation Bullish Friend Udah Lama Gak Ada Yang Nanya Friend Saya Lihat Mungkin Friend Itu Masih Belum Kemana-mana Masih Ada Di Bawah Angka 80 Kalau Misalkan Teman-teman Mau Coba Akumulasi Juga Buat Apa Saya Bilang Karena Orang-orang Tadi Lagi Banyak Main Itu Tadi Seperti Saya Mention Kayak Keen Pani Wins Leat Itu Orang-orang Lagi Pada Main Disana Kalau Di Friend Lagi Nggak Ada Yang Masuk Jadi Daripada Kita Akumulasi Beli Terus Nunggunya Kelamaan Ini Teman-teman Bisa Lihat Semenjak Dia Downtrend Dari Bulan September Malah Makin Turun Oktober Sekarang Masuk November Udah Dua Bulan Jalan Mau Tiga Bulan Gitu Ngapain Kita Hold Lama-lama Lebih Baik Kita Cari Yang Lain Aja Masih Belum Menarik Untuk Friend Kita Cari Yang Lain Aja Tadi INKP Nya Udah Tekim Tekim Masih Bergerak Uptrend Kurang lebih Patternnya Mirip Ini Bergerak Naik Terus Ada Sedikit Slightly Bergerak Terkoreksi Habis Itu Dia Bergerak Naik Lagi Ada Potensi Maksud Saya Untuk Tekim Ini Bakal Bergerak Naik Lagi Nah Ini Kita Sambil Nunggu Mas Gazanya Karena Tadi Saya Janji Bakal Ikutan Live Mungkin Bisa Di Request Join Aja Kalau Mas Gazanya Udah Standby Sembari Nunggu Mas Gazanya Masuk Saya Akan Coba Bahas Lagi Yang Lain Ada Bank BRI Sama Bank BTN BBRI 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 Pergerakannya Masih Belum Menarik Kalau Saya Lihat Dia Ada Potensi Bakal Masih Agak Turun Ini Kebetulan Mas Gazanya Udah Ada Sebentar Ya Teman Teman Kita Selesai Ngomongin Sahamnya Jadi Kita Bakal Ngomongin Tentang Apa Namanya ST 009 Bareng 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 Mas Gaza Sebentar Halo 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 Selamat Selamat Mas 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 Oke Menarik Ya Hari ini Aku ngikutin Dari awal Tadi sempat disinggung Yang masalah G20 tuh Oh iya Mana-mana Kalau yang ke Batubara berarti kurang bagus dong Kalau 10 tahun ke depan tujuannya Buat ngurangin Konsumsi Batubara Mas Haji Iya betul, karena memang Kalau misalkan kita ngomongin dari Sahamnya langsung ya Kayaknya memang Investor asing itu kan Sudah mulai cukup terbatas ya Kalau misalkan mereka mau coba investasi Di saham-saham yang berbau-bau Energi fosil nih Kayak misalkan Batubara itu udah Udah sangat jarang Investor asingnya sudah mulai Atau bahkan Masuk lagi ke saham-saham Batubara Kayak Adaro, kayak misalkan Bumi, jadi yang masuk Dari kemarin itu kebanyakan ya Para trader dan juga investor lokal Gitu Ya kebetulan ini Pas banget kemarin itu kan Di G20 Dari Kementerian Keuangan Divisi Syariah itu juga Ada Ada ini Ikut ngisi acara di G20 juga Mas Haji Tujuannya Untuk kesinambungan lingkungan Untuk mengurangin Apa namanya Pemanasan global Untuk pemanasan global itu Pemerintah ini berkomitmen juga Untuk Membiayai Proyek-proyek Itu yang berbasis green Mas Haji Nah Kebetulan Ini di bulan November Itu pemerintah Menerbitkan kembali Itu Suku Tabungan 009 Nah Suku Tabungan 009 ini Itu secara historical Dia itu udah keempat kalinya Diterbitkan dengan tema Green So Cook Mas Haji Jadi Yang pertama itu Di 2019 Waktu itu Pemerintah Menerbitin SD 006 Itu adalah Green So Cook Pertama kali di dunia Di dunia Pertama kali Nah ini Sempat juga Beberapa kali Indonesia itu dipanggil Untuk sharing Gimana sih Menerbitkan Green So Cook ini Nah makanya Tujuan dari penerbitan Green So Cook ini tuh Murni pendanaannya itu Hanya digunakan Untuk proyek-proyek Yang mendukung Antisipasi Untuk pemanasan global Mas Haji Jadi memang Membiayai Untuk proyek-proyek Misalkan Untuk MRT Atau mungkin Kereta cepat bandara Itu kan Mengurangi Emisi juga kan Karena Orang-orang jadi Nggak pakai Kendaraan pribadi Untuk datang ke bandara Atau mungkin Untuk berangkat kantor Nah seperti itu Ataupun juga Untuk membiayai Proyek-proyek Misalnya kayak Bendungan Dan juga untuk Apa namanya Proyek-proyek yang Berkesinabungan lah Untuk lingkungan-lingkungan Di Indonesia ini Nah memang Proyek-proyek yang Berbasis Green So Cook ini Itu masih dikit Mas Haji Makanya memang Targetnya sendiri pun Nggak bisa banyak-banyak Karena kan Pemerintah kan Punya kewajiban Untuk menyalurkan Ke proyek-proyek hijau kan Betul Kalau Ori kemarin Atau mungkin Yang terakhir itu SR Itu tembus sampai 26 triliun Atau mungkin Yang Ori kemarin Juga hampir 14 triliun Nah suku tabungan ini Mereka hanya batasin Di 10 triliun Kemungkinan Mas Haji Oke Dan ini Udah hari kelima Sejak tanggal 11 November Itu udah laku 60% Berarti udah 6 triliun Udah 6 triliun Laku Padahal Harusnya penawarannya ini Ditebri buka Tanggal 11 Sampai 30 November Oke Ini baru 5 hari aja Udah Laris manis Gitu Karena memang Satu kuotanya terbatas Terkait proyeknya itu Kan juga sedikit ya Proyek-proyek terberbasis green Di Indonesia ini kan Masih sedikit Berbeda dengan Suku retail Ataupun ORI Dimana Penggunaan dananya Kan ini tidak diatur Gitu kan Nah kalau suku tabungan ini Karena dia berbasis green Harus membiayai proyek-proyek green Gitu Kalau ORI Itu bebas tuh Untuk APBN Jadi untuk disalurkan Untuk Subsidi pun bisa Gitu Apapun APBNnya Itu bisa dibiayai oleh ORI Gitu Tapi kalau untuk Suku tabungan ini Harus Dananya itu Digunakan untuk Proyek-proyek hijau Oke Ini dibatasin banget Nah Yang untuk ST009 ini Itu dananya Nanti digunainnya tuh Untuk Kereta cepat bandara Yang di Jogja Sama Nah kereta bandara Jogja Kan baru tuh Jauh Nah itu Jauh banget kan Bandaranya kan Ya sama Sama kayak Jakarta lah ya Sengkareng Kan juga sekarang Udah ada Udah ada Kereta Martinya kan Ini juga Di Jogja udah dibuatin tuh Kereta cepat Bandara Jogja Kota Dan Ke bandaranya Nah Terus Sama untuk MRT Proyek MRT Di Jakarta juga Itu sebagian Juga dibiayai oleh ST009 ini Oke Jadi memang Targetnya Untuk ST009 ini Itu gak terlalu besar Nah Kenapa sih Ini bisa Laku keras gitu ya Mas Aji ya Dalam Waktu 5 hari Udah 60% Dari target Udah tercapai Itu Karena ini Mas Aji Kalau kita lihat kan 2 bulan terlahir ini Kan BI rate naik terus ya Betul 3,5 Naik ke 3,75 Sekarang Naik lagi 50 basis Di 4,25 kan Betul Nah Menurut Tim research kita Di Trimega juga Pak Fahrul kan juga Mengindikasikan Tahun depan ini Akan naik Up to 5,5% BI rate Iya Keunggulan dari Suku tabungan ini Kenapa Diminati banget nih Sama Investor Khususnya investor retail itu Karena Ya itu tadi Satu Investasi di ORI Ataupun Suku retail ini Mungkin untuk trading Juga udah tidak Menguntungkan lagi Mas Aji Karena tidak dapat Apa namanya Capital gain dari Pasar sekundernya kan Karena BI rate nya turun terus Sedangkan kuponnya fix Jadinya kan mungkin Pasar sekundernya mungkin Akan ikutan turun gitu Nah Suku tabungan ini beda Dia tipenya itu adalah Floating Floating with floor Jadi Investor itu Hanya dapat keuntungan saja Dan tidak ada Kerugiannya Istilahnya begitu Karena Ketika BI rate naik Ikut naik BI rate nya turun Dijagain di angka Floor nya Oke Kalau Boleh tau Floor nya di berapa Mas ya Floor nya itu Dia di 6,15 Oke Itu di Hitung Di hitungnya Itu dari BI rate saat ini 425 Ditambah 140 basis Jadi Jadi 425 Tambah 1,4% Itu di Eh sorry Sekarang 475 ya BI rate ya 475 5 ditambah 475 Tambah 1,4 Oke Ditetapkan 6,15% Itu adalah Floor nya Gitu Nah Si floor nya ini Tidak akan turun Di bawah itu Mas Haji Tapi Nanti kalau BI rate naik nih Sesuai dengan View nya Om Fahrul Om Fahrul Kalau di tahun depan Jadi 5,5% Berarti 5,5% Ditambah 1,4% Jadi bisa Up to 6,9% Imbal hasil Dari suku Tabungan ini Jadi selain Apa namanya Investor ini Membantu Pemerintah Untuk membiayai Proyek-proyek hijau Keuntungannya Juga berlipat ganda Gitu Nah 2 tahun kebelakang ini Proyek-proyek Apa namanya Pemerintah yang Proyek-proyek hijau ini Memang Mulai digencarkan Kembali Mas Haji Salah satunya Kan mungkin juga Dengan kita jadi Tuan rumah G20 nih Betul Nah Memang Fokus utama Di pembahasan itu Kan lebih ke arah Pemanasan global ya Mas Haji ya Ya Jadi memang Tujuannya Ke arah sana Gitu Nah Investor-investor Investor milenial Surprisingly Ini suka Dengan produk-produk Yang mendukung Kesinambungan lingkungan Seperti ini Gitu Karena mereka Udah Mereka 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 Anak-anaknya Nanti Anak cucunya Nanti Itu tinggal Di Indonesia Tinggal Di bumi Ini Itu juga Harus Harus Apa namanya Menikmati Keindahan Alamnya Gitu Gitu Jadi memang Ini juga Grupnya Sinarmas Juga kan Di BSD Dia juga Ada bikin Bikin proyek Juga Green Semua Gitu kan Gitu Jadi memang Ini Kesinambungannya Ke arah sana Semua Dan Anak-anak Milenial Ini ternyata Suka Peminatnya Dari 60% Yang sudah Terjual Itu Secara jumlah Investor Itu Sudah Terlihat Itu Milenial Semua Rata-rata Mas Aji Dibawah 40-50 Berarti ya Iya Jadi 70% Ini Milenial Sudah mulai Beli Yang Suku Tabung Gitu Karena mereka Memang Concern Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Kesinambungan Lingkungan Ini Gitu Nah Ini ada yang Tanya nih Sebelum Matcher Date-nya Bisa Diambil Jadi Kalau Untuk Suku Tabungan Ini Beda Sama Ori S Mas Aji Jadi Sama SR Ini kan Investor Kapan aja Butuh Dana Bisa Dijual Kapanpun Kayak Saham Betul Dijual Di pasar Sekundernya Nah Suku Tabungan Ini Dia Tidak Bisa Diperjual Belikan Tetapi Pemerintah Itu Dia Hanya Menerbukan Suku Tabungan Ini Hanya Dua Tahun Nah Di Dua Tahun Ini Pemerintah Juga Sadar Nih Mungkin Satu Tahun Kedepan Investor Ini Juga Ada Kebutuhan Dana Dadakan Mungkin Akhirnya Tetapkanlah Namanya Masa Early Redemption Jadi Bisa Dilunasi Lebih Awal Itu Maksimal 50% Dari Kepemilikannya Investor Punya 100 juta Mas Haji Misalkan Beli Suku Tabungan 009 100 juta Tahun Depan Mungkin Ada Kebutuhan Dana Mungkin Mau Ganti Mobil 50 Jutanya Mau Dicairin Nah Itu Mas Haji Jadi Memang Bisa Bisa Terukur Kira-kira Tahun Depan Saya Ada Kebutuhan Dana Enggak Nah Si Early Redemption Sendiri Ini Juga Ditetapin Tanggalnya Jadi Mas Haji Itu Nanti Bisa Cairin Di Tanggal 25 Oktober 2023 Sampai 3 November 2023 Jadi Setahun Jadi Setahun Pegang Dapat Kupon Floating Nih Ngikutin Bayrate Nanti Ketika Mas Haji Tanggal 25 Oktober 2023 Itu Ada Kebutuhan Dana Itu Bisa Dicairin 50% Oke Jadi Memang Ini Apa Memang Retail Karena Retail Ini kan Kebutuhan Likuditasnya Juga Pasti Dipikirin Banget Mas Haji Depan Kebutuhan Untuk Bayar Apa Atau Mungkin Ada Kebutuhan Untuk Ganti Mobil Atau Mungkin Konsumsi Yang Lain Itu Juga Dipikirkan Oleh Pemerintah Dengan Menerbitkan Suku Tabungan Ini Dan Janggak Waktunya Juga Beda Sama Ori S.R Kalau Ori S.R 3 Tahun Suku Tabungan Ini Cuma 2 Tahun S.R Oke Ini Ada Yang Nanya Mas Kalau Misalkan Invest DST 009 Berarti Modal Kita Rugi Maksudnya Sama Deposito Pas Jatuh Tempo Modalnya Utuh Nah Itu Dia Jadi Mirip Mirip Banget Makanya Dinamainya Suku Tabungan Karena Konsep Dari Investasi Suku Tabungan Ini Benar Benar Disamain Sama Menabung Mas Jadi Karena Tidak Bisa Dijual Belikan Di Pasar Sekunder Otomatis Tidak Terbentuk Harga Pasar Sehingga Ketika Dicairin 50% Di Satu Tahun Pertama Itu Pun Dilunasinya Juga Di harga 100% Investor Tidak Terpapar Kerugian Sama Sekali Jadi Beda Dengan Ori Atau SR Harganya Mungkin Naik Investor Bisa Dapat Keuntungan Tambahan Atau Mungkin Harganya Turun Investor Lagi Butuh Dana Dijual Akhirnya Relest Loss Nah Si Suku Tabungan Ini Dia Tidak Terbentuk Harga Pasar Karena Tidak Bisa Di Perjual Belikan Akhirnya Ketika Di Early Redemption Itu Dia Dapat Full 100% Harganya Sesuai Dengan Dia Waktu Beli Waktu IPO Ini Oke Oke Berarti Kalau Misalnya Saya Masukin 100 Juta Tapi Di Tahun Depan Saya Butuh 50 Juta Dapatnya Benar-benar 50 Juta Dapatnya 50 Juta Juga Jadi Tanggal 25 Oktober Mas Haji Cairin Dananya Nanti akan Didistribusikan Sama Pemerintah Di tanggal 10 November 10 November 2023 Jadi Barengan Sama Kupon Kedua Belas Mas Haji Dapat Kupon Kedua Belas Masih Full Belum Dipotong Pencairan 50% Nantinya Barengan Sama Penerimaan Kupon Kedua Belas Itu Cair Juga 50 Juta Yang Mas Haji Submit Di Early Redemption Jadi Memang Tidak Terpapar Kerugian Sama Sekali Cuman Bedanya Memang Ya Ini Likwiditasnya Terkuncinya Satu Tahun Atau Dua Tahun Aja Jadi Memang Investor Harus Tahu Kebutuhan Si Dana Dana Nganggurnya Ini Sudah Jelas Ini Itu Nganggur Berapa Lama Jadi Tidak Bisa Waktu Waktu Mungkin Kalau Kita Invest Saham Kita Jual Lagi DO Ya Jual Aja Nah Kalau Ini Harus Benar-benar Uang Dingin Selama Dua Tahun Ini Tidak Bisa Dicahirkan Kecuali 50% Itu Di Tahun Pertama Aja Oke Jadi Memang Konsepnya Ini Nabung Untuk Satu Tahun Atau Dua Tahun Kedepan Oke Oke Terus Yang Tanya Pajaknya Berapa Di 009 Oke Pajaknya Itu Masih Sama Di 10% Jadi Agustus 2021 Itu Pemerintah Nurunin Pajaknya Tuh Dari Awalnya 15% Final Itu Turun Ke 10% Jadi Beda Sama Deposito Kalau Deposito Kan Nabung Kena Pajak 20% Deposito Suku Tabungan Ini Sudah Suku Ponya Lebih Tinggi Flouting Ikutin Bayrate Pajaknya Juga 10% Doang Lebih Murah Ya Double Double Jadi Ini Buat Teman-teman Nih Gitu Kan Apa Namanya Dana Dana buat saham Kan Udah Ada Ya Kan Nah Dana-dana Yang Memang Ini Buat Ditabung Daripada Mungkin Disimpan Di Deposito Nih Teman-teman Nah Itu Bisa Disimpan Di Suku Tabungan Ini Tapi Harus Jelas Nih Dua Tahun Kedepan Dana Ini Memang Nggak Akan Terpakai Atau Mungkin Satu Tahun Kedepan Terpakai Ya 50% Nyalah Gitu Jadi Di Di Planning Bener-bener Di Planning Misalkan Oh Saya Hari November Ini Ada Dana 100 Juta Kira-kira Dua Tahun Kedepan Saya Emang Nggak Kepakai Dananya Daripada Deposito Cuman Dapat Sekarang Deposito BCA 3,8 Kalau Nggak Salah Iya Bokok masih Dibawah Kan Setahun Kecuali Kalau Bank Digital Udah Masih Tinggi Semua Tapi Kalau Untuk Bank Buku 4 Buku 3 Saya Rasa Masih Di 3,8 Sampai 4 SP Ini Sangat Laris Untuk Investor Investor Yang Mau Ngaruk Dana Idol Itu Di Suku Tabungan Ini 20% Taruh Saham Trading Harian Atau Mingguan Sisanya Bisa Disa Tabung Juga Teman Teman Buat Jagain Uang Dua Tahun Kedepan Nah Ini Terus Ada Yang Terakhir Juga Minimalnya Sama Kalau Misalkan Mau Beli Itu Mekanismenya Gimana Apakah Harus Buka Rekening Dulu Di Trimegah Atau Bisa Langsung Atau Gimana Mas Minimalnya Ini Sangat Retail Jadi Memang Dikelipatan 1 Juta Sampai 2 Miliar Saja Sebelumnya Ori Sama SR Kemarin Sampai 5 Miliar Saji Suku Tabungan Ini Karena Memang Kuotanya Terbatas 10 T Tadi Jadi Memang Dibatesin Hanya 2 Miliar Per NIK Nah Untuk Pembeliannya Itu Itu Harus Melakukan Pendaftaran Secara Online Lebih Dahulu Di Websitenya Trimegah Jadi Nanti Teman-teman Bisa Registrasi Secara Online Di Sbn. Trimegah.id Disitu Ada Menu Registrasi Secara Online Registrasinya Udah Full Online Teman-teman Tinggal Foto Bareng KTP Upload Foto KTP-nya Nanti Kementerian Keuangan Nanti Teman-teman Udah Bisa Beli ST009 Ini Gitu Jadi Memang Udah Full Online Dari Mulai Pendaftaran Pembelian Nanti Early Redemption Nya Juga Itu Nggak Perlu Formulir Formulir Lagi Udah Bisa Online Juga Jadi Memang Ini Cocok Produk Ini Lebih Kearah Ngincer Ke Millenial Mas Haji Mas Haji Gitu Jadi Mungkin Udah Cukup Jelas Kalau Misalkan Lupa Websitenya Langsung Kipuin Di Instagram Kita Terimegas Sekuritas Ada Pasti Tinggal Scroll-scroll Dikit Nanti Di pin Post Di pin Post Langsung Ada Cara Beli ST009 Nah Mungkin Sampai Disini Aja Malam Hari Ini Thank you Mas Gaza Buat Waktunya Udah Ngejelasin Dan Misalkan Buat Teman-teman Yang Tertarik Langsung Aja Kipuin Instagram Kita Jadi Sampai jumpa Semuanya Makasih Sekali lagi Mas Gaza Makasih Mas Haji Selamat Malam Teman-teman Selamat Istirahat